kriwil kriwil oke ini untuk telur geprek eh ini untuk telur crispy nya kriwil kriwil uuh crispy banget nih mak bet ya oke kali ini aku mau sir sama kalian untuk cara membuat telur crispy geprek yus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wii lucu suuuumbi patu pandai sering aidoi anumanisti ciemis halo apa kabar selalu dimanapun anda dan bagi anda yang baru berkabung aku ucapkan selamat salam selamat turim semua kebetulan disini dan bagi anda yang belum subscribe lagi dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe lagi dan komentarnya dan tak lupa untuk aktifkan juga tombol nantipaya selanjutnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya oke oke karena berlinyit berlinyit aliasi bocil-bocil katanya ingin yang crispy crispy oke katanya pengen buat telur crispy lagi oke karena katanya enak oke kali ini aku mau bikin langsung dan akan langsung share untuk cara pembuatan telur crispy geprek untuk kalian semua oke untuk teman-teman di rumah untuk bisa mengikuti atau bisa praktekan langsung di rumah eksekusi di rumah oke gimana secara pembuatan untuk telur crispy geprek yang nyam oke ini dia oke gimana secara pembuatannya yu langsung aja ini dia untuk cara pembuatan dan ini dia bahan-bahannya cikdot oke ini dia lor untuk bumbu-bumbu bahan-bahan pembuatan telur geprek geprek-geprek nah yang pertama dan bintang utamanya yaitu ada 2 buah telur 2 butir telur aku pakai telur bebek kalau mau pakai telur ayam telur puyuh atau 2 telur kalian juga gak masalah ya ada juga 2 helai daun bawang yang udah diiris-iris nah untuk lapis basahnya ini aku pakai 2 sendok makan tepung terigu dan juga ada juga ladaku garam dan juga kalbu sebanyak 1 sendok teh dan juga ada air setengah gelas air kira-kira nah untuk pumbu gepreknya yaitu ada ada 1 buah cabai besar merah dan ada juga secukupnya cabai rawit aku pakai kurang lebih 20 buah dan juga ada 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih ada 1 sendok teh kalbu dan juga 1 sendok teh garam dan juga ada secukupnya gula merah juga bisa pakai gula pasir oke untuk pembuatan adonan basah kita masukkan ini untuk si air dan kemudian untuk si kalbu lada dan juga merica aduk-aduk sampai tercampur rata tidak menggerindil aduk-aduk rata sampai tidak menggerindil untuk membuat pancit telur gepreknya kita sedihkan padah yang berisi garam sedikit biar penambah asin kita pecahkan telur kalian masukkan kemudian masukkan juga ini untuk bawang daunnya terus kacak-kacak aja di kacak-kacak sampai berbuih seperti ini sekarang kita goreng untuk telurnya terlebih dahulu yuk oke untuk menggoreng telur aku pakai cetakan ini kalau kalian tidak punya pakai wajan biasa juga tidak masalah ya tapi aku untuk memperoleh bentuk yang indah bulat kita masukkan sedikit minyak kalau sudah panas kita masukkan telurnya satu sinduk per lubang oke jadi pas buah lubang ini dua telur cukup jangan lupa untuk dibelak-balik untuk si telurnya oke jangan lupa untuk angkat ya kalau sudah matang oke sekarang kita akan membuat dulu telur burk-burk-nya oke nah untuk telur yang sudah digoreng kita ambil dan kita masukkan ke adonan basya habis itu kita masukkan ke tepung kering ya nah habis ditepungin kita masukkan ke minyak nah habis ditepungin kita masukkan ya ke dalam minyak selur jangan lupa untuk dibalikan ya buh kita goreng sampai ke kuningan atau ke coklat-coklatan ke brown-brown-brownan oke jika sudah kecepat-coklatan kita angkat dan kita tiriskan ya ini dia nih ya untuk telur crispy-nya yang sudah digoreng dan sekarang habis ini kita tinggal buat bumbu geprek-nya ya mudah kan kriwil-kriwil oke untuk bumbu geprek-nya kita akan tumis terlebih dahulu ya oke kalau sudah ditumis sampai harum dan aduh sudah ya langsung gini kita angkat dan kita akan ulek kita akan taruh ya untuk semuanya di cawe atau mutu kita masukkan untuk bumbu perasaannya garam, kalbu, dan garam dan ulek untuk ulek sampai halus kita geprek-geprek nah kalau sudah halus seperti ini oke kita kalau sudah si bumbu geprek-nya sudah jadi oke sekarang kita akan taruh saja untuk si telur geprek telur crispy-nya ini di atas seperti ini nah lor ini dia nih untuk telur crispy geprek ini sudah jadi aku tidak langsung dimasukkan langsung di geprek biar cantik dan ini untuk bocil juga jadi yaudah ini dia sudah jadi simple banget kan untuk telur geprek-nya oke ini siap untuk didangkan dengan nasi hangat ataupun langsung di cemil juga tidak masalah ya oke jadi jualan juga oke jangan lupa untuk mencobanya di rumah oke lor aku cicip untuk sembuh geprek-nya bismillahirrahmanirrahim benar sepingin gurih pecin sedap lah like it oke oke karena ini aku tidak makan sendiri jadi aku tidak langsung digeprek-geprek ya biar semua bisa makan oke ini dia telur kesimpin geprek alah ayo oke oke terima kasih buat semuanya yang sudah selaturahim sudah hadir dari awal sampai akhir semoga saya selalu murah rezeki dan juga oke jangan lupa untuk mencobanya di rumah dan jangan lupa untuk mencobanya di rumah oke jangan lupa untuk share like and comment dan juga see you next time bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati